Intro Halo Civitas Ekonomi Kali ini kami dari BMFB Unut akan menginformasikan mengenai langkah-langkah validasi SKP pada sisakti I Miss You sebagai syarat wisuda Untuk itu, yuk kita simak langkah-langkah validasi SKP pada sisakti I Miss You Langkah pertama yang dilakukan yaitu login ke I Miss You menggunakan NIM dan password individu Kemudian pilih menu sisakti Setelah masuk pada laman sisakti, kemudian klik menu kelola SKP dan pilih menu tambah SKP Selanjutnya mengisi keterangan SKP dan upload sertifikat sesuai pada kolom yang tersedia Misalnya, nama kegiatan PKKMB Universitas 2018 Tanggal kegiatan 25 Agustus 2018 Tempat kegiatan Auditorium Media Sabah Semester kegiatan Ganjil 2018-2019 Detail SKP PKKMB Strip Universitas Strip Peserta Strip 0 point Pada detail SKP dilengkapi sesuai dengan bidang kegiatan Kemudian pada bukti SKP mengunggah sertifikat yang sudah di-scan dengan format PDF size maksimal 500kb Setelah keterangan SKP dan upload sertifikat sudah selesai, klik simpan untuk menyimpan SKP dan begitu seterusnya sampai semua SKP di-upload Apabila terjadi kesalahan input atau perbaikan SKP, gunakan icon pencil di sebelah pojok kanan untuk memperbaiki detail SKP atau upload ulang sertifikat Setelah semua SKP di-upload, mohon langsung konfirmasi ke Sivaldo agar validasi bisa segera diproses dengan mengirim format sebagai berikut Nama, NIM, Program Studi, meminta validasi sisakti AIMISU Baik, demikianlah langkah-langkah validasi SKP pada sisakti AIMISU sebagai syarat wisuda Jika masih ada yang belum jelas, bisa langsung ditanyakan ke official account line Sivaldo Terima kasih